Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya di channel Ahmad Watkul Channel yang membahas tentang pendidikan, video tutorial dan juga video pembelajaran Bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu Bunyikan juga loncengnya biar dapat notifikasi dari channel ini Like video ini dan sebarkan gaya yang membutuhkan Oke, di video kali ini saya akan berbagi video tutorial dapodik Yaitu cara mengatasi invalid implementasi insersi pendidikan anti korupsi Langsung saja simak video berikut ini Nah, baik disini saya sudah login di aplikasi dapodik ya Nah, kita klik yang validasi ini Kemudian kita klik validasi lokal Nah, disini ada pemberitahuan atau invalid ini ya Dimohon untuk mengisi instrumen terkait implementasi insersi pendidikan anti korupsi pada beranda aplikasi Nah, cara mengatasinya ini bagaimana? Nah, kalau ada yang invalid ini ya Nanti kita tidak bisa melakukan sinkronisasi Ini harus dihilangkan terlebih dahulu Cara mengatasi invalid ini Kita masuk ke beranda aplikasi ya Kita klik yang beranda ini Nah, kemudian kita klik yang ini Isi instrumen KPK Kita klik Nah, tampilannya seperti ini Ada beberapa pertanyaan disini Kita tinggal mengisinya ya Untuk yang nomor 1 ini kita isi Ini bisa kita checklist Kalau yang kotak berarti kita checklist Semua bisa ya Tergantung dengan kondisi sekolahan Nah, ini sudah saya isi semua ya Checklist ini Tergantung dari kondisi sekolahnya ya Kalau sudah kita klik simpan Seperti itu Berhasil menyimpan data Kemudian OK Kita klik yang ini Close ya Kemudian kita masuk ke validasi lokal Kemudian kita klik refresh ini Nah, disini sudah hilang tadi Untuk invalidnya 0 Seperti itu ya Nah, selanjutnya Ini nanti kita bisa mengisi data Yang diperlukan di dapodik Kalau ada pembaruan Kemudian lakukanlah sinkronisasi Seperti itu ya Nah, demikian video tutorial singkat Tentang cara mengatasi invalid Implementasi insersi pendidikan anti korupsi Semoga bermanfaat Tetap ikuti channel Amar Patkul Channel yang membahas tentang pendidikan Video tutorial dan juga video pembelajaran Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh